Masih dari Madinah, pemirsa berziarah ke makam Baki kerap dilakukan jemaah calon haji saat berada di Madinah. Tidak hanya Indonesia, jemaah dari berbagai lain pun berbondong-bondong berziarah ke Baki. Inilah antrian jemaah jelang pintu masuk komplek pemakaman Baki. Usai menunaikan sholat subuh di Masjid Nabawi, ratusan jemaah dari berbagai negara langsung bergegas menuju Baki. Askar pun bersiaga di berbagai titik, guna memecah penumpukan jemaah. Kompleks pemakaman Baki terletak di sebelah timur Masjid Nabawi. Baki merupakan pemakaman penduduk Madinah sejak zaman Rasulullah. Lebih dari 10.000 sahabat, ahli beit, keturunan, paman, hingga istri Rasulullah dimakamkan di Baki. Tidak jarang, jemaah yang wafat di Madinah pun dimakamkan di Baki tergantung ketersediaan lahan. Ya secara historis memang, memang punya apa ya, aspek keistimewaan segi perjuangan, segi kealiman. Mereka para sahabat yang dimakamkan di sana itu kan, rata-rata kader-kader, kader-kader Rasulullah s.a.w. yang siap ditugasi dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, nasrul islam, isul islam dan muslimin. Tapi maknanya, kawasul dengan penduduk kubur itu bukan meminta kepada penduduk kubur, tapi hanya mediasi, mediasi untuk apa, memintakan kepada Allah s.w.t. Saat berziarah, jemaah dihimbau tidak mengkeramatkan makam dengan mengambil tanah dan batu dibaki. Yang paling esensial adalah uluk salam kepada ahli kubur dan mendoakan mendoakan kepada ahli kubur karena di Bakek itu apa, kuburannya tidak seperti di Indonesia sehingga sulit mengidentifikasi mana, apa, mana imam siapa yang harus kita tuju rata-rata di sana secara umum begitu masuk ke lokasi Bakek kita salam kita kepada ahli kubur secara umum Assalamualaikum ya ahla bagi'il horkat antum salafuna wa nahnu bil athar mas'alallah lana walakum ul afyah jadi esensinya adalah apa, uluk salam kepada ahli kubur dan mendoakan dalam banyak hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa semasa hidup Rasulullah sering pulang pergi ke Baki dan memohon ampunan bagi penghuninya Iksan Marsa memberitakan dari Madinah Arab Saudi terima kasih selamat menikmati